Tanggal 29 bulan Desember kemarin saya kotbah di GBI di Bekasi Saya bilang bahwa di awal tahun 2020 kita akan mengalami hal yang agak berat Tapi tangan Tuhan akan menyertain kita Dan di tahun 2020 ini kita akan melikmatin sesuatu yang baik yang belum pernah kita nikmatin sebelumnya Amen Di tahun 2020 kita akan menikmatin bagaimana tangan Tuhan menyertain kita begitu real dan nyata Sampai hidup kita ini memiliki dampak yang dalam skala yang lebih besar lagi Sehingga apa saja yang kita kerjakan Tuhan akan sertai Dan pengaruh kita dalam skala yang lebih besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita Amen Hayuk, sila tolong Jadi sebenarnya ibadah itu bukan sekedar kita ke gereja Kalau sekedar ibadah di gereja seperti ini namanya ibadah, memang namanya ibadah-ibadah raya Di minggu hari minggu memang namanya ibadah raya Tetapi Alkitab di Roma fasal yang ke-12 akan dijelaskan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hati kita Hidup kita sebagai persembahan yang kudus berkenan dan sempurna Itu adalah ibadah kita yang sejati Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita melakukan yang seperti yang saya lakukan tadi Di kamar doa kita Penyembahan Karena untuk kita mematikan daging kita Solusi terbaik adalah Dan kita masuk dalam hadirat Tuhan Amen Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan Lewat doa dan penyembahan di kamar kita secara pribadi Otomatis daging kita secara perlahan dimatikan Tuhan Lewat proses tekanan impitan dengan melalui hidup kita yang kita lakukan Yang kita lalui setiap hari Bayangkan kalau ibadah itu hanya dicap Dan banyak orang Kristen memikirkan bahwa ibadahnya sekedar dua minggu ke gereja Dua jam seminggu di gereja Atau dua jam di ibadah seperti ini Atau ibadah yang lain Bayangkan Dipotong dengan buka HP Lihat WA, lihat Instagram, lihat Facebook, dan lain-lain Apakah namanya ibadah seperti itu Ibadah yang sejati adalah Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Di kamar doa kita Dimanamun kita berada Ketika Bapak Ibu berada di kantor Di meja kerja Sambil mengerjakan tugas yang kantor kerjakan Yang disuruh bos kerjakan Tapi ketika waktu itu yang saat yang sama Bapak Ibu juga Memiliki koneksi dengan Tuhan Itu adalah ibadah Bapak bisa nyembah bukan hanya di gereja Tapi penyembahan itu dilakukan 24 jam sehari Ketika di kantor Di mobil Ditir mobil Ditir motor Dimanapun Di toilet bahkan bisa dilakukan Dimana saja kita Memiliki koneksi dengan Tuhan Itu namanya penyembahan Ketika kita melakukan penyembahan seperti ini tadi Kita-kita menyembah seperti ini Ini namanya penyembahan secara korporit Hadiran Tuhan semakin kuat Ketika dibangun hubungan pribadinya di kamar doa Itu sudah kuat Banyak orang Jadi orang Kristen pengen diurapin Pengen dipakai Tuhan secara luar biasa Tapi ketika Berdoa Doanya yang dilakukan ketika dia mau pelayanan saja Atau di tempat ibadah saja Tetapi hari-hari biasa tidak pernah melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan Dan hal yang seperti itu banyak sekali orang Kristen lakukan Dan ingin mengharap dipakai Tuhan secara luar biasa Dipromosi Tuhan Dan tentunya Tuhan ingin melakukan hal-hal yang besar melalui hidupnya Dan ini tidak akan pernah terjadi Jadi Dibangun dulu hubungan pribadi dengan Tuhan itu di kamar doa Bapak Ibu Bukan di tempat umum Ketika yang di tempat tersembunyi Bapak Ibu lakukan Di tempat umum seperti ini sudah powerful Worship leader tidak perlu mumpah-mumpah Pemain musik tidak perlu ngotot-ngotot Nyembah Biasa saja hadirat Tuhan itu begitu turun Manifestasinya luar biasa sekali Terasa tangible dan tangible Bapak Ibu bisa ngomong sama orang Orang itu bisa merasakan hadirat Tuhan yang real menyertain kita Harusnya seperti itu Kalau dimulai Dibangun hubungan pribadi dengan Tuhan Di ruang tersembunyi Amin Bayangkan banyak orang Kristen merasa Sudah beribadah Dan rata-rata ibadahnya rutinitas Agamawi seperti agama yang sebelah Hanya menjalankan Kalau saya jadi orang Kristen Ya saya hari minggu kerja Kalau tidak minggu kerja rasanya tertuduh Ya memang itu bagus Memang kita harus bergerja lokar Dari gerja lokar kita dimuridkan Kita dibentuk Diproses diajari bagaimana Melayani Tuhan Melayani pekerjaan Tuhan Tapi yang terutama dahulu dibangun adalah Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Di kamar kita Hari-hari kita Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Dari hari Minggu sore Atau minggu siang Terkeluar dari pintu gereja Dan kita bangun hubungan terus Sampai Hari Minggu Berikutnya Dan kita rayakan di hari Minggu Di ibadah raya Mana namanya ibadah raya Kita adakan celebration Perayaan Kita merayakan kemenangan di gereja Kita bawa korban Kita bawa persembahan Kita nyanyi puji-pujian Dan real peperangan kekristenan kita adalah dari Hari Senin sampai hari Sabtu tadi Kalau dari hari Senin hari Sabtu nih Peperangannya kita kalah Bagaimana kita bisa merayakan dengan Muka tersenyum ke rumah Tuhan Dengan menyembah Tuhan Tentunya Sangat berat sekali Makanya tidak heran Kalau nyembah lagunya bukan lagu penyembahan Kumuliakan namamu Tuhan Tetapi Segala bersoalan Kalau nyembah begitu Itu bukan lagu penyembahan Itu lagu ratapan Lagu penyembahan adalah lagu Adoration Pengagungan kepada Yang Maha Kudus Yang Maha Mulia Raja Yang Maha Perkasih Amin Bahkan tidak heran orang datang Minggu ke gereja Mukanya suntuk Dan kalau dinyanyikan lagu surak-surak Ya tepuk tangannya males Tapi kalau dinyanyikan lagu persoalan Himpitan Tekanan Itu senang sekali Karena Tidak pernah mengalami kemenangan di hari Senin sampai hari Sabtu Amin Real peperangan kekristenan kita adalah Bukan di gereja Tapi di luar gereja Dan itu Kalau kita mengalami Peperangan Dan kita mengalami Bisa mengalami kemenangan Kalau kita Nempel kuat dengan Pribadi Tuhan sendiri Kalau tidak Kekristenanmu akan sama Di awal 2020 Sampai di akhir 2020 Akan tetap sama Tahun kemarin Tahun yang ngedatang Tetap sama Seperti Tidak berubah dahulu Sekarang sampai selama-lamanya Tetapi Tuhan mau Kita mau berubah Amin Coba buka sebentar di 2 Timotius 2 Ayat 20 Sampai 24 2 Timotius 2 Kita akan belajar disini Kenapa kita meski Berdoa Kenapa kita meski Membangun hubungan dengan Tuhan Kenapa kita meski Menjadi orang Kristen Yang berbeda Memiliki karakter Yang berbeda Melakukan hal yang berbeda Di atas rata-rata Dalam rumah yang besar Bukan hanya terdapat Prapot dari emas Dan perak saja Di dalam rumah yang besar Prapotnya tentunya banyak Betul Ada emas Ada perak Melainkan juga dari Kayu dan tanah Di dapur ada cobek Terbuat dari tanah Ada dari batu juga Yang pertama Yang pertama Dipakai Untuk maksud Yang mulia Dan yang terakhir Untuk maksud Yang kurang mulia Yang pertama Dipakai Untuk maksud Yang mulia Yang terakhir Dipakai Dengan maksud Yang kurang mulia Berarti kan bebek Kekristianan kita itu sama Ketika kita mengalami Kelahiran baru Kita sama Sama-sama mengalami Kelahiran baru Tapi dengan seiring perjalanan kita Dengan Tuhan Kualitas hidupmu Itu akan berbeda Di pemandangan mata Tuhan Ketika seseorang Didapatin Di pemandangan Matanya Tuhan Itu berbeda Di dua tawarik Dijelaskan Mata Tuhan Menjelajah ke seluruh bumi Di dua tawarik Dijelaskan bahwa Mata Tuhan Menjelajah ke seluruh bumi Mencari Orang yang hatinya Bersungguh-sungguh Kepada dia Dan dari situ Tuhan akan melimpahkan Kekuatan dan kuasanya Untuk menjadi Kepanjangan tangan Tuhan Kalau kita Membuat hidup kita ini Berkualitas Dengan Tuhan Berbeda dengan rata-rata Orang lain Di pemandangan Tuhan Pun akan dipandang Berbeda Seperti Di ayat ini Dipakai untuk maksud Yang mulia Dibanding yang lain Bapak-Ibu Belajari dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Itu ada orang-orang Yang tertentu Yang muncul Di permukaan Habis Masanya Muncul lagi Digantikan Digantikan Bahkan di masa yang sama Di masa Nehemiah Di masa Masa-masa Nabi-Nabi itu Muncul orang-orang yang sama Dipakai Dijelaskan Kenapa dia bisa Muncul di atas Rata-rata Karena dia memiliki Kedekatan yang berbeda Dengan Tuhan Kalau Bapak-Ibu Memiliki kedekatan Hubungan pribadi Dengan Tuhan Yang berbeda Bapak-Ibu akan diangkat Pelan-pelan Menjadi orang yang berbeda Sama-sama Boleh Hari ini kita melakukan Doa sama-sama Doa satu jam Yang lain gak doa satu jam Tapi di ujungnya Di ujungnya Ketika Bapak-Ibu setia Melakukan hubungan pribadi Dengan Tuhan Di ujung akhirnya Tuhan akan berbeda Dengan orang yang tidak berdoa Di tahun 2020 ini Kita memulai Sama-sama dengan Bergaul Dengan intim Dengan Tuhan Kita nyari Tuhan Sungguh-sungguh Kita melakukan Apa yang Tuhan Suruh kita kerjakan Dengan baik Dan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Di akhir 2020 Kita akan menikmati Hal yang berbeda Dengan orang yang Melakukan hal yang biasa Amin Jangan menjadi orang Kristen Yang rata-rata saja Yang tidak bisa Melakukan apa-apa Bahkan sama dengan orang dunia Buat apa Buat apa Kita harus melakukan Sesuatu yang berbeda Beyond and above My English Orang Tegal Kita harus melakukan Di atas rata-rata Ketika kita melakukan Di atas rata-rata Di pemandangan matanya Tuhan pun Tuhan akan pandang Berbeda Ketika Tuhan Memandang Joshua Hati Tuhan Pandangannya berbeda Ketika berdoa Matahari Berhenti Matahari bisa berhenti Baca kitabnya Joshua Amin Ini orang-orang yang melakukan Hal yang berbeda Bercontoh Musa Abraham Daud Yusuf Yohanes Ini orang-orang yang memiliki Kedekatan dengan hal yang berbeda Daniel pun memiliki Hubungan yang spesial Dengan Tuhan Di atas rata-rata Yang lain berdoa Dia berapa kali Berdoa di hadapan Tuhan Nyembah Tuhan Bahkan Daud pun Yang pernah melakukan dosa Di kitab perjanjian balu Di promosi In the mind After my own heart Ini orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Kalau Bapak Ibu Pengen menjadi Orang yang berbeda Di pemandangan matanya Tuhan Ketika berdoa itu Tiba-tiba Surga itu kasih spotlight Eh malengat Dengerin ini Anakku ini berdoa Kenapa Tuhan Kok ini Yang lain Engkau Engkau Cuekin kok Yang ini langsung Difokusin Karena Memiliki hubungan yang berbeda Amin Jadi kekristianan itu Bukannya sekedar Minggu kekerjaan 2 jam 24 jam sehari Yang kita hidupin Hari-hari Bergaul Hati kita miskin Nempel dengan Tuhan Kalau Kita mau dipakai Menjadi perabot Yang mulia Di pemandangan Tuhan Kita ini kan Bukan siapa-siapa Saya pernah Ngomongan disini Dari tanah liat Yang di pinggiran sungai Ketika diproses Dan diolah Dia menjadi Di barang keramik Bari piring-piring Mahal yang Bisa berada di mejanya Para bangsaan Para raja Para presiden Para pejabat Melalui proses Impitan Tekanan Hidup kita pun sama Tapi ketika Di pemandangan Tuhan Hidup kita ini Dipandangnya sama Tahu gak apa yang terjadi? Yang pertama Dipakai untuk maksud Yang mulia Dan yang terakhir Untuk maksud Yang kurang mulia Kurang mulia Mulia sih mulia Tapi kurang mulia Terus Jika seorang Menyucikan dirinya Jika seorang Menyucikan dirinya Dari hal-hal yang jahat Menyucikan dari hal-hal yang jahat Yang jahat itu Segala perbuatan jahat Terus segala perbuatan Yang melawan Firman Tuhan Melawan gendak Tuhan Macem-macem Bapak Ibu bisa baca Di dalam Roma Dijelaskan Galatia Perbuatan daging Itu banyak sekali Baca Kepahitan Benci Dendam Suka menghakimi Fitnah Apapun juga itu Perbuatan jahat Di mata Tuhan Semua perbuatan jahat Yang melawan Firman Tuhan Apapun yang kita lakukan Yang bertolak belakang Dengan firman Tuhan Adalah perbuatan jahat Di mata Tuhan Perbuatan jahat Di mata Tuhan Seringkali kita Kalau jahat di mata Tuhan Artinya di pemandangan Matanya Tuhan Belum tentu Yang kita pandang baik Itu baik di mata Tuhan Belum tentu juga Jadi kita sering melakukan Hal yang baik Menurut pemandangan kita Tapi di pemandangan Tuhan Berkenan baik apa enggak Itu juga harus Jadi segera seorang Menyucikan diri Dari hal yang jahat Jadi semua yang jahat Adalah semua yang Jahat di matanya Tuhan Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Itu jahat Apapun itu Bukankah kita harus Menjadi orang yang Kudus Suci Dan tak berjajat celah Memang kita tidak bisa Menjadi kudus Tapi kita dikuduskan Diberikan kemampuan Roh kudus Untuk hidup kudus Tidak ada orang yang kudus Tapi kita dikuduskan Diberikan kemampuan Untuk tetap kuat Menjalani hidup kudus Apalagi yang muda-muda ini Hawa nafsunya masih kuat Sehingga dijauhkan Dari perjinahan Segala macam Yang pacaran Meski pacaran yang kudus Hidup kudus Di hadapan Tuhan Amin Ini dosa yang paling Mengerikan buat anak-anak muda ini Adalah Hawa nafsu Yang perlu di Rem Perlu dijaga Perlu diproteksi Dengan kuat Supaya kita didapati Tetap berkenan di hadapan Tuhan Amin Ia akan menjadi Prabot rumah yang Maksud yang mulia Jadi kita harus Menguduskan diri Dari semua yang kejahatan Jangan Biarkan Kebahitan Sakit hati Kekecewaan Dendam Itu kan Kembar siam semua itu Luka batin Yang dulunya Enggak pernah disayang Atau mungkin yang Dari anak Yang gak diberhasil dari orang tua Sakit hati Mungkin anak yang dibuang Pernah digugurkan Segala macam Ini kan Mengalami luka batin Orang yang ditolak dari lingkungannya Mengalami bullying Semuanya ini kan Orang-orang yang tertolak Orang-orang yang tertolak ini kan Harus dipulihkan Kalau dia gak dipulihkan Orang yang kebahitan Itu akan maitin orang lain Ketika seorang Kecewa Ketika kecewa Dibiarkan menjadi Sebuah kebencian Bencian Dari dendam Akhirnya membunuh Kalau itu gak dibereskan Orang yang kebahitan Dia akan maitin orang lain Ngomongnya itu Tajem Nyakitin Proteksi dirinya Sebelum dia nyakitin Gue sakitin dulu Karena orang yang pernah disakitin Kata kita bansal Seperti palang gabura Sebuah puri Palangnya apa? Marah Proteksi dirinya Supaya gak disakitin Kita harus bebas Dari seperti ini Ini pelajaran dasar Jaki tak cip Jamin itu harus free Kekristianan harus bebas Dari hal seperti ini Perlu waktu Dan perlu proses Tapi respon kita harus benar Di depan Tuhan Kalau Seseorang itu Setelah seorang menyucikan Dirinya dari hal yang jahat Ia akan menjadi Perabot Rumah Untuk maksud Yang mulia Ia dikuduskan Memang kita gak bisa Hidup kudus Kita perlu kekuatan Tuhan Kita perlu diguduskan Tuhan Lewat darah Yesus Dan melalui kekuatan roh kudus Kita baru bisa diguduskan Dipandang layak Setelah itu Dipandang layak Untuk dipakai Tuhannya Jadi Tuhan itu memang Tuhan dalam perjanjian lama Tuhan bisa melakukan Dalam perjanjian lama Apakah keledai dipakai Tuhan Tuhan langsung pakai Apapun juga Tetapi Tuhan mau Memakai hidup kita Saya pernah ngomong disini Dengarin Bebek Tuhan lebih rindu Mengurapin kita Dan memakai kita Daripada kita rindu Untuk dipakai Tuhan Keliatannya lapar Saya ulangi lagi Tuhan lebih rindu Memakai kita Dan mengurapin kita Dalam skala yang lebih besar Daripada kita sendiri Rindu dipakai Tuhan Ia dikuduskan Dipandang layak Untuk dipakai Tuhannya Dan disediakan Untuk pekerjaan Yang mulia Untuk setiap pekerjaan Yang mulia Ada upah Ada upahnya Loh ngekut Tuhan Jadi Kalau saya berdoa Kenapa saya ajarin Meski berdoa Membangun hubungan pribadi Dengan Tuhan Itu yang terpenting Dan terutama Itu yang utama Kuncinya kita Untuk berhasil Itu kita harus Nempel dulu kepada Tuhan Kerja keras Itu oke Tapi kalau kita kerja Keras untuk kaya Nanti ujung-ujungnya Ada kesusahan Yang menambahinya Tapi kekayaan Kemakmuran Kesusahan Kesusahan itu sumbernya Kalau kita memiliki hubungan Dengan Tuhan Tidak hanya itu Ada promisi Tuhan Tuhan akan pakai kita Dalam pekerjaan yang mulia Bahkan kita bisa dipakai Untuk ngomong-ngomong Orang-orang yang Orang-orang yang mulia Orang-orang yang Berada di Orang-orang yang terhormat Orang-orang yang Kita akan dipertemukan Dengan orang-orang yang terhormat Kita akan dipertemukan Dengan orang-orang tertentu Yang Yang mereka perlu Tuhan Dan mereka akan diubahkan Amin Jadi Tuhan itu maunya Memakai setiap kita Untuk perkara yang mulia Dengan tujuan yang mulia Bukan sekedar jadi orang Kristen biasa Kalau kita jadi sekarang Kristen biasa Ya ngapain Padahal Tuhan butuh Orang-orang yang memiliki hati Yang mencintai Tuhan Yang sungguh-sungguh Untuk dipakai menjadi orang-orang yang Memiliki dampak yang besar Mengerjakan Apa yang Tuhan belum selesaikan Di muka bumi Amin Amin Lanjut Sebab itu jauhilah Naksu orang muda Ada Yang muda-muda belum nikah nih Tati-hati ya Ada yang belum nikah nih Sudah nikah? Belum Jangan mau dipegang Pak pacarmu I'm not it Kalau pacarmu mau pegang Bilang Ini yang belum kawin-kawin Yang perempuan Kalau pacarnya Nakal Bilang aja Jangan pegang saya Kampang Berapa Ngapain kamu pegang saya? Kamu berani bayar berapa sama saya? Lalu kamu kok pelakukannya Kamu pernah anggap saya pelacur kok? Mendingan kamu minta Uang aja sekalian Ada dua kemungkinan Kalau laki-laki itu cinta sama kamu Dia akan Hormat dan minta maaf sama kamu Tapi kalau laki-laki itu minta tubuh kamu doang Dia akan marah sama kamu Hormatin tubuhmu Sebagai tempat baiknya Tuhan Yang Tuhan akan pakai Bukan dijual murahan Di sali-sali Apalagi mau imlek nih Sali-sali dijual murahan Bisa pegang sana Pegang sini Buat apa Kalian adalah orang-orang yang berharga Orang-orang yang berharga Yang lagi-lagi juga Kalian bukan Laki-laki murahan Laki-laki murahan adalah Laki-laki gampang tidur dengan perempuan lain Tidak menjaga kekudusan Laki-laki yang terhormat dan mahal adalah Menjaga kekudusan kesucian Tapi ketika Sebelum menikah Menjaga kekudusan kesucian Di dalam pernikahanmu Ketika kamu menikah Pernikahanmu akan kuat dan solid Dan pernikahanmu akan menjadi Memiliki dampak yang besar Buat orang-orang Bahkan orang-orang akan belajar Dengan perkawinan kalian Amin Hal penting nih Jauhin Nafsu orang muda Terutama seks Diren Dikontrol Dikuasai Pengen kaya Pengen terkenal Pengen terhormat Sebenarnya sekarang Kalau mau terkenal gampang Bikin Youtube Ngomong-ngomong Mesti subscribe Youtube saya Peter Guntur atau Guntur Peter Cari Subscribe Like, comment, and share Promo Isinya kau tiba semua Tenang aja Ini penting sekali ya Anak muda ini Mesti dikontrol Karena sekarang Adalah generasi millennial Adalah generasi yang akan Dipakai Tuhan Dulu Dulu Daman dulu ya Zaman saya Yang umur di atas 40an Kan tau tuh Daman dulu Waktu kita masih muda Umur 20an Yang dipakai itu Pakai itu adalah pendeta-pendeta Terkenal yang namanya besar-besar Yang dipakai Urapannya gede Sekarang anak-anak muda Doain orang sakit Di jalanan Mengalami kesembuhan Orang lepuh jalan Orang buta melihat Anak-anak muda diurapi Luar biasa Wabahnya lebih bagus Bawahnya lebih dalam Ini anak-anak muda Meski prepare Seperti ini Tuhan akan pakai Dalam perkara yang lebih mulia Dan sekalian lebih besar Amin Kejarlah keadilan Kesetiaan Kasih Dan damai bersama-sama Dengan mereka Yang berseru kepada Tuhan Dengan hati yang Murni Kesetiaan Keadilan Damai bersama-sama Saya gak perlu jelasin Panjang nanti Tapi Bersama-sama dengan mereka Yang berseru kepada Tuhan Terus Hindarilah soal yang dicari-cari Yang bodoh Nah penting Yang gak penting Gak perlu di komeni Yang gak penting Gak perlu di komeni Jangan lebih banyak komen Dengan kehidupan orang lain Karena kita lebih tertarik Dengan kehidupan orang lain Daripada kehidupan kita dengan Tuhan Kebanyakan Betul apa gak Kalau Bapak ibu lihat di youtube Yang terkenal rame itu kan Gossip itu lebih rame Kenapa rame Memang Kedagingan manusia Ditarik untuk kesana Untuk lebih tertarik Dengan kehidupan orang lain Hindarilah Soal yang dicari-cari Bikin kesalahan orang lain Gak suka dicari-cari Pokoknya cari hal yang bodoh-bodoh Hal yang ingin Jelekin orang lain Yang gak penting-penting Yang remeh-temeh Yang bodoh Yang tidak layak Apalagi yang tidak layak Ini di pemandangan mata Tuhan Pemandangan mata kita Engkau tau bahwa soal itu Menimbulkan pertengkaran Pertengkaran Menyebabkan seperti ini Terus Terakhir Sedangkan seorang hamba Tuhan Bukankah kita adalah imamat yang raja Amin Kita adalah imamat yang raja Yang menjadi hamba Tuhan Bukan saya aja Tapi Bapak Ibu juga jadi hamba Tuhan Jadi pengantarannya orang berdosa dengan Tuhan Ketika Bapak Ibu lahir baru Posisi kita adalah imamat Yang raja ini Petrus jelaskan seperti ini Gitu Tapi harus ramah terhadap semua orang Dan dia harus mengajar dan sabar Jadi kita Meski tau ini dasar Untuk Kita bisa dipakai Tuhan Luar biasa Bukan jadi sekedar orang Kristen Kalau Bapak Ibu Kita ini setok jadi orang Kristen Hidup kita itu tidak pernah memiliki dampak Terhadap orang lain Nah Tuhan mau hidup kita itu punya dampak Pada orang lain Kita ngomong orang denger Orang kan perhatikan hidup kita Dengan perhatikan hidup kita Dia akan belajar melalui kehidupan kita Tuhan mau hidup kita menjadi kepanjangan tangannya dia Tuhan mau melihat kemuliaan orang lain Harus melihat kemuliaan melalui hidup kita Tanpa terselubung Jadi orang bisa melihat Dan kita bisa dipawah Kedalam level yang lebih tinggi lagi Amin Amin Halo Amin Amin Ngerti gak ini saya ngomong kotbanya agak dalam Semoga aja mengerti Dan roh kudus kalau gak ngerti Nanti roh kudus Saya berdoa bisa menerjemahkan dalam Hati Bapak Ibu Tutup Alkitabmu Tutup matamu kita berdoa Terima kasih telah menerjemahkan dalam Terima kasih telah menerjemahkan dalam Terima kasih telah menerjemahkan dalam